Halo, selamat pagi, semangat pagi ya anak-anak ibu seluruhnya. Hari ini kita akan melanjutkan materi IPS kita. Kita akan membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Baik sebelum ibu memulai menjelaskan materi hari ini, silahkan anak-anak ibu mempersiapkan buku latihan, buku catatan, dan buku paket IPS. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengaruh di bidang ekonomi. Adanya interaksi antar ruang negara-negara ASEAN itu karena adanya kebutuhan. Ibu berikan salah satu contoh yaitu negara Singapura. Negara Singapura tidak memiliki sumber daya alam. Mereka menguasai perdagangan dan industri. Maka dengan itu, negara-negara anggota ASEAN lainnya mengekspor sumber daya alam yang dibutuhkan oleh negara Singapura. Lalu negara Singapura mengolah hal tersebut agar menjadi kebutuhan pokok yang dapat mereka gunakan. Dari hal tersebutlah terjadi aktivitas keuntungan yang dimaksud. Dari negara yang memasok dan negara yang dipasok. Yang kedua, pengaruh terhadap bidang sosial. Nah, ibu berikan salah satu contoh yaitu adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Nah, akibat interaksi tersebut, akan muncul pertemuan antara warga lokal dengan warga luar negeri. Hal ini yang akan memperkenalkan warga lokal terhadap budaya wisatawan yang datang ke tempat mereka. Nah, tidak menutup kemungkinan karena adanya interaksi tersebut secara berlanjut akan memunculkan budaya yang baru. Yang ketiga, pengaruh terhadap kehidupan budaya. Kehidupan budaya dapat berubah jika mengalami dua hal. Yang pertama, interaksi secara langsung. Dan yang kedua, interaksi secara tidak langsung. Interaksi secara langsung tadi sudah ibu jelaskan bahwasannya dengan cara wisatawan luar negeri datang ke Indonesia, itu akan mempengaruhi budaya warga lokal. Bahkan akan menciptakan budaya yang baru. Yang kedua, interaksi secara tidak langsung. Yaitu kita sering menonton film Hollywood di mana ada beberapa atau salah satu artis di dalam film tersebut yang akan kita idolakan. Nah, hal tersebut akan memicu kita untuk mengikuti cara berpakaian dan cara berpenampilan artis tersebut. Nah, hal inilah yang dapat menjadi pengaruh daripada adanya interaksi antar negara. Yang kelima, yang terakhir, pengaruh terhadap bidang pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar untuk mengembangkan suatu negara agar menjadi maju. Salah satu kerjasama antar negara yang sering dilakukan dalam bidang pendidikan adalah pertukaran pelajar. Negara-negara berkembang banyak mengirim pelajar atau mahasiswa mereka untuk belajar di negara-negara maju. Hal ini dilakukan agar adanya peningkatan terhadap sumber daya manusia. Dan negara maju juga sangat banyak memberikan beasiswa terhadap pelajar ataupun mahasiswa yang berasal dari negara-negara berkembang. Baik, demikian anak-anak ibu materi kita hari ini. Silahkan anak-anak ibu kerjakan seluruh soal yang ada dalam video ini dan catat ulang apa yang telah ibu jelaskan di dalam video ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Selamat menikmati.